Intro Di awal film diperlihatkan seorang gadis bernama May Lin Lee Ia merupakan seorang gadis yang super aktif Ia selalu melakukan apapun dengan sesuka hati Menurut di kota Toronto bahwa 13 tahun itu sudah dianggap dewasa bagi pemerintahan Ia juga sangat pintar di sekolahan May May selalu mendapatkan nilai 100 dan tidak pernah mengecewakan sang ibu Tak cuma itu saja May May sangatlah dekat dengan sang ibu dan tidak pernah menolak perintah ibu Meski ia melakukan hal apapun seenaknya May May tidak lupa untuk menghormati orang yang lebih tua Kemudian ia mempunyai tiga bestie yang sangat solid Dan selalu ada di kalah senang dan duka Ini sebut saja namanya Abby Lalu ini Miriam Dan paling unik adalah bernama pria Padahal ia ini kan wanita bukan pria tapi disebut pria Mereka semua sangatlah super aktif di sekolahan Lalu Miriam pun mengajak May May untuk ikut menyelinap ke toko untuk melihat salah satu idola yang paling ganteng Seantero supermarket Lalu May May pun tidak tertarik dengan kang toko tersebut Tak lama ia pun mengeluarkan poster boyband Forton Yang beranggotakan cowok-cowok tampan yang sedang viral di kalangan anak muda Namanya Forton Tapi anggotanya berlima Bahkan ada Taehyung Enjir Taehyung emang paling beda May May sangatlah ngepens dengan Forton Apalagi anggota yang bernama Robert yang paling berdemeck menurut May May Sin diperlihatkan May May dan ibunya adalah pengelola kuil di Toronto May May selalu membantu ibunya untuk menjadi pemandu wisata keliling kuil Rumahnya juga bersampingan di dekat kuil cuma lima langkah saja Si bapak bertugas memasak untuk keluarganya Kayak dunia terbalik gitu Saat di malam harinya May May keasikan menggambar Sampai hanyut dalam suasana hayalan Ia ternyata terposona dengan kang toko Yang tak sengaja ia gambar Dengan hanya satu kedipan saja May May langsung terpesona Tak lama si ibu pun datang dan melihat buku gambar May May Yang penuh dengan gambar-gambar pulgar Ia pun melabrak kang toko itu Sampai membuat May May malu Tapi May May tidaklah marah Ia sangatlah marah terhadap dirinya sendiri Yang berpikiran mesum Scene dilanjutkan May May bermimpi buruk yang sangat menakutkan Sampai keesokan paginya May May terbangun dengan sudah berubah wujud Menjadi seekor panda merah raksaksa May May sangat ruas dengan wujudnya menjadi panda merah raksaksa Ia sangat takut jika si ibu mengetahuinya Ia pun mencoba kabur dari rumah Namun tidak bisa lantaran badannya sangat besar dan oversight May May pun berdali bahwa ia sedang datang bulan Supaya si ibu tidak curiga May May pun mencoba untuk tenang dan mencoba rilek Tak lama ia pun berhasil kembali menjadi wujud manusia Sesampainya di sekolah May May diganggu oleh Tyler Yang waktu lalu melihatnya di toko Dengan sang ibu yang melabrak kang toko Tyler menyebarkan gambar-gambar di sekolah Sampai membuat May May panik Kemudian si ibu sangat khawatir Dengan kondisi May May yang sangat mulung Si ibu membuat May May sangat malu dengan pembalut Yang lupa tidak dibawa May May pun sangat marah Dan menjadikannya kembali berubah wujud Menjadi seekor panda merah raksaksa May May terus menghindar dari si ibu Ia tidak mau ibunya melihatnya Tak cuma itu saja Semua warga kota melihat Seekor panda merah raksaksa Sedang berlarian di tengah kota Singkat waktu Ibunya pun menceritakan Kenapa May May bisa berubah menjadi Seekor panda merah raksaksa Konon katanya Sangi ini adalah seorang pahlawan wanita Yang berjuang menyelamatkan warga Dari para bandit Sangi dianugerahi oleh dewa Untuk melawan para bandit Dan berhasil menjadi makhluk misterius Tak lama May May pun sangat marah Ia menganggapnya sebagai kutukan dari sangi Si ibu pun mencoba menenangkan May May Kemudian May May pun lulu Dengan mendengarkan si ibu Yang ternyata adalah Seekor panda merah raksaksa juga Singkat waktu May May pun merasa Sangat lelah dengan kondisinya Yang selalu berubah wujud Menjadi seekor panda merah raksaksa Dikala bahagia Ia menjadi seekor panda raksaksa Bahkan dikala sedih Ia juga bisa berubah menjadi Wujud panda merah raksaksa Rupanya May May harus mengendalikan tubuhnya Untuk tenang dan rileks Jika ingin kembali menjadi manusia Di satu sisi Pria dan kawan-kawan merasa Sangat khawatir dengan keadaan May May Yang sangat murung Mereka pun mencoba Menggedor-gedor kaca jendela May May Namun May May tidak menjawabnya Sampai akhirnya Ibi pun menunjukkan poster Porton Yang sangat ia idolakan Bahwa Porton tersebut Akan mengadakan konser di Toronto Mereka semua terkejut Melihat bestinya Sangatlah mengerikan Pada akhirnya Semua menerima May May Yang merupakan seekor panda merah raksaksa Tak cuma itu saja Mereka sangat menyayangi May May Meski berbeda Faktanya May May kembali ke wujud manusia Dengan kasih sayang Seorang sahabat Yang membuatnya bisa Mengendalikan emosi Dan rasa sedihnya Bahkan May May juga Berhasil lolos Ujian-ujian nyali Dari si ibu Kini May May berhasil Mengendalikan Amarah dan rasa sedihnya Yang tidak berubah Wujud kembali Menjadi seekor panda merah raksaksa Sini dilanjutkan May May yang sangat kesal terhadap ibunya yang tidak mengizinkannya pergi ke konser Porton Nampaknya emosinya sampai ke bawah kesekolahan Dan ditambah Tyler yang membuatnya kesal Ia pun dengan sangat over power melemparkan bola basket tersebut ke arah Tyler Dan kaca jendela pun pecah Kemudian May May dan kawan-kawan merencanakan sesuatu agar bisa pergi ke konser May May pun rela menjadi panda merah raksaksa untuk dijual belikan foto-fotonya Jadi May May ini membuka jasa foto bareng dengan seekor panda merah raksaksa Sampai membuat kehebohan di sekolah dengan aksinya menjual belikan pernak-pernik tentang panda Semua orang tidak takut dengan panda merah raksaksa Bahkan mereka sangat menyukai panda merah raksaksa tersebut yang sangat imut dan bulunya sangat halus Saat keasikan ngobrol untuk merencanakan pergi ke konser Tiba-tiba Tyler mendatanginya Tyler mengancam akan memberi tahu si ibu bahwa May May memperjual belikan foto pandanya Keinginan Tyler hanyalah satu Ia meminta May May untuk berbalas budi terhadapnya Bahwa ia sudah tutup mulut dengan faktanya bahwa May May adalah seorang panda merah raksaksa Tyler pun meminta May May untuk datang ke pesta ulang tahunnya Untuk meramaikan pesta ulang tahunnya Supaya teman-temannya mau datang ke acaranya Sin dilanjutkan segerombolan emak-emak datang ke rumah May May Enjir emak-emak kekinian dan trendy Tak lama datanglah emak dari emaknya May May yang paling ditakuti si ibu May May Dan bertepatan dengan hari ulang tahunnya Tyler Padahal acara sudah dimulai Tyler dan teman-teman sudah menunggu kedatangan May May Di satu sisi May May rupanya tidak bisa pergi Ia tidak bisa meninggalkan keluarganya begitu saja Yang sudah datang jauh-jauh untuk menyembuhkan May May kembali ke wujud manusia Beberapa jam berlalu May May pun akhirnya pergi diam-diam ke pesta Tyler Untuk menepati janjinya Mereka semua larut dalam suasana pesta ulang tahun Tyler Namun perkataan Tyler membuatnya sangat marah Dan ingin sekali memakannya hidup-hidup Tak lama si ibu pun datang untuk menghentikannya Ia sudah mengetahui jika May May pergi ke rumah Tyler Si ibu sangat marah dengan sikap bestinya Yang mengajak-ngajak May May untuk pergi ke konser Dan membuatnya menakuti teman sekelasnya Pada akhirnya semua orang mengetahui Sisi buas panda merah raksasa ketika marah Singkat cerita Tepat pada bulan gerhana merah May May harus mengikuti ritual Untuk melepaskan panda merah raksasa pada tubuhnya Dan bertepatan pada hari konser Porton Semua keluarga berkumpul untuk bernyanyi lagu ritual Supaya lingkaran tersebut membuka portal ke alam dunia lain Tak lama May May pun bertemu dengan Sang Yi Yang memberikan cermin untuk memisahkan wujud panda merahnya Namun May May teringat dengan masa-masa indah Saat bersama panda merah raksasa yang membuatnya sangat bahagia Ia pun mengurungkan niatnya untuk berpisah dari panda merah raksasa Kemudian si ibu sangat marah dengan sikap May May yang seenaknya Padahal semua keluarga sudah berjuang sekuat tenaga untuk memisahkan May May dari panda merah raksasa Nampaknya May May bersikeras untuk pergi ke konser Porton untuk melihat sang idola Si ibu pun sangat marah dan kesal Lalu si ibu pun berubah wujud menjadi seekor panda merah raksasa Yang lebih kuat dan besar dari May May dan sangat mengerikan Si ibu seperti monster yang akan memakan May May hidup-hidup Sesampainya di konser May May sangat bahagia Pada akhirnya ia bisa datang ke konser Tapi Miriam sangat kesal terhadap May May yang diam saja Ketika ibu May May menduduh Miriam dan kawan-kawan telah membawa dampak buruk bagi sang anak Lantas May May pun meminta maaf atas kejadian tersebut Si ibu pun datang ke konser tersebut untuk menemui May May yang masih bersih keke ingin pergi ke konser Di tengah acara konser sedang berlangsung tiba-tiba si ibu muncul Yang membuat huru hara di tempat tersebut May May pun akhirnya mengakui kalau ia sangat menyukai musik dan pergi ke konser yang membuat si ibu sangat marah dan kesal Ditambah May May yang sedang menari sambil memamerkan bokong indahnya itu Lantas, Sima pun menyuruh May May untuk terus membawa ibunya ke arah lingkaran tersebut Agar terhubung dengan portal Tapi May May malah menyundulnya Sang ibu pun sampai terkapar jatuh pingsan tak sadarkan diri Injir undur May May pun merasa sangat sedih Si ibu tak kunjung sadar meski sudah diteriaki oleh semua keluarga Sampai akhirnya, Sima pun menunjukkan wujud asilnya yang merupakan panda merah raksasa Disusul dengan keempat bibinya yang berubah wujud menjadi seekor panda merah raksasa Asik, kayak Power Ranger gitu ya Masing-masing mempunyai benda yang berbeda untuk menyimpan panda merahnya Kemudian portal tersebut akhirnya terhubung ke dunia lain Semua keluarga tidak ada di sampingnya Dan hanya ada dia sendirian di tengah leweng Pada akhirnya, ia pun menemukan sang ibu yang sedang mewek Yang tidak bisa menjadi anak yang sempurna bagi emaknya Dan itu juga yang dirasakan Mei Mei, ia tidak bisa menjadi anak yang sempurna bagi si ibu Tidak lama, mereka semua berkumpul untuk memasuki cermin raksasa Untuk memisahkan wujud seekor panda merah raksasa Satu persatu, mereka semua memasuki cermin tersebut dan kembali ke wujud manusia seutuhnya Berbeda dengan Mei Mei yang mempertahankan wujud seekor panda merah raksasa Untuk selama-lamanya Singkat waktu, Mei Mei dan ibunya kembali membuka wisata keliling kuil Tapi semua orang menerima wujud Mei Mei yang merupakan seekor panda merah raksasa Mereka semua sangatlah bahagia Film pun tamat Dari film ini, kita harus mengambil hikmahnya Untuk tidak memaksakan keadaan sang anak untuk menjadi orang yang sangat sempurna Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini Tetapi, dengan dukungan keluarga dan orang-orang terdekat Sangatlah penting agar kita tidak terjurumus ke lubang hitam Supaya tidak berakhir dengan sangat tragis Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!